bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video ini saya akan membagikan resep pepes tahu dicampur dengan telur ayam dan juga daun kemangi tentu rasanya sangat lejat sangat sangat lejat yuk manteman semoga menginspirasi bagi manteman yang ingin menjadi konten kreator atau youtuber ikuti kegiatan saya memasak oke dan baiklah manteman ini ada sasaran sasaran empuk nih ada dua buah tahu besar tahu putih manteman ini akan saya cincang dan saya bejak-bejak dan ini manteman bumbu sederhana yang akan saya gunakan untuk memepes tahu manteman dicampur dengan daun kemangi ada cabai rawit manteman cabai rawit kembung ada cabai merah besar 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih sedikit kunyit dan 2 buah atau 2 biji kemiri manteman nah kurang lebih 50 gram ini adalah daun kemangi manteman manteman bisa menggunakan atau mencampurkan daun kemanginya sesuai selera manteman mau banyak mau sedikit tidak apa-apa ini manteman daun pisang manteman untuk pembungkus dan 1 buah telur ayam manteman yang akan dicampurkan nah manteman bumbunya yang tadi dihaluskan ya dan tuangkan minyak langsung saja setelah bumbunya dihaluskan semua digoreng terlebih dahulu ini bumbunya manteman digocek-gocek manteman agar gol manteman diaduk-aduk jangan sampai gosong kurang lebih 5 menit menggoreng bumbunya langsung saja tahu yang sudah dibubukan dimasukkan ke dalam kuali dicampurkan dengan bumbunya diaduk-aduk diaduk-aduk jangan terlalu lama manteman kurang lebih 10 menit juga cukup menggocek-gocek bumbu dan tahu yang sudah dibubuk atau yang sudah dibejek selanjutnya masukkan daun kemangi manteman ini tahap ketiga tahap pertamanya bumbu tahap keduanya tahu ketiganya daun kemanginya dan keempat masukkan telurnya manteman telur ayam manteman manteman boleh menggunakan telur dinosaurus atau telur kerbau manteman sudah sangat lejat ini manteman nah ini sudah 10 menit manteman telurnya sudah tercampur sudah merata semuanya sudah tercampur dan tinggal disiapkan saja pembungkusnya ini dibungkus dengan daun pisang untuk selanjutnya di pepes manteman nah ditambahkan supaya pedas-pedas nikmat cabainya dibungkus juga manteman di atas tahunya supaya mantap ada pedas-pedasnya lebih ditusuk manteman bagian sisi pada sisi menggunakan lidi manteman atau tusuk gigi tidak apa-apa manteman supaya tidak berantakan pada saat dipanggang atau di pepes nanti oke manteman proses selanjutnya tinggal dibakar nih saya membakarnya menggunakan kompor ini bisa jadi banyak pepesannya 2 buah tahu besar menjadi 4 pepesan dibakar kurang lebih 10 menit manteman jangan terlalu lama nanti gosong tinggal di cek saja sering-sering di cek dilihat matang apa belum di tekan-tekan jika pembungkusnya sudah menandakan kehitaman atau coklat-coklat kehitaman berarti sudah matang ini sudah matang oke manteman terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya memasak pepes tahu dicampur dengan telur dan daun kemangi semoga ini memberi informasi manteman bagi manteman yang ingin membuat menu hidangan pepes tahu daun kemangi dicampur dengan telur dan memberi inspirasi bagi manteman yang ingin menjadi konten kreator silahkan bagikan channel ini agar channel ini semakin meleduk sehat selalu cintai selalu alam terima kasih sudah menonton wassalamualaikum